Dan kalau nggak salah, memang pada saat itu Ricit juga masih melaksanakan problem dietnya dia. Jadi masalah kecil sama ini, saya nggak mau ngelak bicara bodi saya. Dokter, bahkan ada obat sepuluhnya untuk terkait narkah batin itu. Jadi soal narkah batin sebenarnya, pertama fakta persidangan, pihak pengacara lawan dalam hal ini tidak pernah menyampaikan juli. Jadi kalau seorang di hudu ada kelemahan ejakulasi ini kah, atau ada masalah ini, tentunya harus melampirkan apa? Surat keterangan dokter. Ini tidak ada sama sekali. Dan betul memang pernah ke rumah sakit, tapi ini hanya konsultasi sifatnya. Dan tidak ada treatment apa-apa terhadap Rian. Oke, itu satu hal. Kemudian hal yang lain, ternyata kalau berdokter nganya dibawa ke alternatif. Itu di daerah Cianjur. Dan itu yang mengajak adalah dari iparnya Rian. Berangkat kesama. Dan yang dibawa itu bukan cuma Rian, tapi ayat juga diperiksa, ipar juga diperiksa, semuanya datang berkonsultasi. Karena, ya maaf kata, yang pengobati alternatif ini memang hanya melihat fisik saja, hanya memegang sesuatu saja bisa mengetahui orang di sakit apa. Dan di dalam hal itu juga tidak terbukti sama sekali, karena tidak ada keberlanjutan untuk memeriksakan. Jadi sekali lagi, masih ditekankan soal nafkah batin itu clear, tidak ada kekurangan apapun dari dia. Ini dibuktikan dengan lahirnya Mona. Dan usia perkawinan mereka ini baru masa tahun ketiga loh. Itu yang perlu dikali sekolah. Kalau umpamanya ada tidak memberikan nafkah setelah melahirkan atau segala macam, lebih kalau Mas Dedy bilang, tolonglah lihat sebuah akibatnya. Ya. Bang, ini ada lagi soal salah satu tugas yang di situ yang bilang, maksudnya itu seperti gimana fisiknya? Nah, sampai ini memasuk pintan payudara yang di situ itu, itu gimana bang? Sebelurusannya tentang kepadanya? Ya, jadi sebenarnya dia juga sampaikan hal itu. Itu ada, dalam tanda petik ada tipat candaan saja sebetulnya. Dan kalau tidak salah, memang pada saat itu, Ricit juga masih melaksanakan problem dietnya dia. Jadi masalah kecil sama ini, saya enggak maulah bicara bodhisattva. Karena itu urusan mereka. Jadi Mas, kali lagi, menguruskan hati itu candaan. Dan Rian sama sekali, enggak ada. Enggak ada istilahnya mendiskritkan istilahnya. Kalaupun itu ditulis, ya silahkan, monggo-monggo aja. Terima kasih telah menonton!